Selamat datang kembali di Jalaku Jumstuat Oke guys jadi pada video kali ini kita bakal mau menyampaikan Rumah bapak-bapak yang katanya itu rumahnya itu diteror sama makhluk hitam guys ya Dan ini guys dia kirim email ke kita ini barusan tadi ya Karena kita juga gak ada persiapan mendadak dia juga mintanya sekarang ya kan untuk rumahnya dia Isi dari email itu penjelasannya bapak itu berkebun selalu diteror Makhluk yang hitam sama ayamnya dicuri juga ya Ayamnya katanya dicuri juga itu hitam seperti manusia Pokoknya hitam ya pokoknya intinya bapak yang lihat itu sekilas mata Dan ayamnya itu selalu hilang dicuri sama makhluk itu guys ya Maka kita mendadak ini guys ya lokasi itu kecepat-cepat samperin bapaknya untuk minta penjelasan dan kita dalam penelusuran guys ya Tapi di emailnya itu ada video dikirim ya kan? Ada sudah Sampai jumpa Sampai jumpa Dan ini guys sehal yang paling aneh nih guys ya Lokasi yang bapaknya kirim itu guys ya Berdekatan dengan lokasi yang kita menemukan Gendurowo guys Dan kita bisa aja mikirnya itu adalah makhluk Gendurowo yang selamat Ini kita cari yang kita gak betul Telusurin nih guys ya Makanya ini kita langsung aja ke lokasinya dia guys agar kita bisa menanya secara detail ke bapaknya itu Karena juga kita hari ini gak ada persiapan sama sekali ya kan? Kita belum ada persiapan Kita tadi juga habis jalan-jalan Kebetulan aja Kita ngumpul bertiga ya udah kita langsung aja menuju ke lokasi itu Karena juga lokasi itu berdekatan sama lokasi kita kemarin Agak lumayan dekat ya guys lumayan Tapi muter nih guys dia berada di belakangnya ya sedeknya Belakang hutan itu ya Oke guys jadi sebelum video ini mulai Langkah lebih baik ya kalian subscribe channel Lalu di tombol nomor yang bagian bawah Like video ini sampai 30 ribu like Kita akan membuat video yang lebih bagus lagi untuk sandi Dan let's get it Lokasinya ini muter nih Kalau kita kemarin kan jalannya agak sepi kan Ini lumayan Cuman agak muter Masuk ke hutan-hutan Di sebelah kiri karena kita ini aduh terhutan ini sebenarnya Ini jalannya rusak Rusak jalan Kita masuk aja lagi nih dalam Nah nanti ada jalannya agak terkencil lagi Nah itu dah udah mulai dekat Berarti kita muter nih sedeknya Katanya sih ada kalau mau masuknya itu tanah ya Jalan pasir dan batu-batu gitu Ini masih asfal ini Corcoran ya Iya siap-siap Ada di seteloknya gak? Ada ada Beda jauh nih sama jalan kita beda jalan soalnya Bentar kita muter jauh ya Bentar jauh ini Kita udah sampai di Di lokasinya Kata si ibu-ibu tadi Yang rumah di depan tadi Ini pondoknya ibu-ibu tadi Cuman kita cari bapaknya Katanya bapaknya lagi di kebun nih Ini katanya sedikit katanya Yang pondoknya ini Habis Ayam ini ya? Ayam-ayamnya habis Di pondok Tuh Mereka kalau liat Tuh kandang ayam ini gak ada lagi Habis Tuh habis guys Jadi dia gak Selama ini gak ini lagi dia Gak lahir ayam lagi dia Tapi bapaknya kemana ya? 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 Halo 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 Nggak gak namun Bener guys Ini tempatnya Kebunnya di pinggir hutan Kalau kita kemarin Di sebelah sana hutannya guys Agak jauh Dari sini Makanya dia Gendero itu sempat lari ke sini Wah itu bapaknya Oh iya Tepat 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 Oh ini bapaknya Oh setelah tanaman itu Ini sih pak Ya Kali mana kan? Bentar Kira kita sampai guys Nah jadi Yang kemarin ngirim email itu Anaknya ya pak? Iya bener Nah Bener katanya disini dapat gaguan Ayamnya habis diembat sama Makhluk itu ya pak? Oh iya bener pak Ini Disini kan dulu ini Hutan ya Jadi dijadikan kebun ini ya? Iya Jadi dulunya hutan Terus Saya lihat lama kelamaan kok Bisa ini dibikin jadi kebun gitu kan Jadi saya coba berkebun disini Luas nih rumahnya? Iya Ini dulu ya Hutan-hutan belantara pak Oh gitu Iya Terus Gimana kalau kejadian melihat Apa namanya? Makhluk itu gimana? Udah itu udah lama apa melihat? Apa baru sekarang? Udah lama pak Sebenernya udah lama ya? Udah lama pak Cuman Gangguannya yang lebih Gangguannya ya mulai ini Baru-baru ini pak Cuman dulu lihat sekilas-sekilas Gimana kejadian awalnya itu gimana pak? Kejadian awalnya itu Awal saya berkebun disini pak Itu kan Apa ya Ibaratkan itu Sepi kan pak? Iya sebenernya Hutan kan belakang situ? Hutan itu pak Di belakang situ Nah jadi saya coba anu Kejadiannya itu Pas begitu Agak senja-senja sudah pak maghrib gitu Iya Nah jadi maghrib itu Begitu saya simpun-simpun alat Begitu kan pak Saya simpun-simpun alat Saya lihat ke belakang Itu sekilas saya lihat ada Bayangan seperti Kayak wujud manusia gitu Hitam ya? Hitam Hitam Badannya kayak manusia? Wah badannya kayak manusia Besar gitu pak dia Bak Kayak monyet gitu berarti? Ya kurang lebihnya lah pak Seperti itu Moneh hitam Benar ya? Benar ya? Pak yang kita lihat video itu kan kemarin Itu kemiripannya sama sosok yang kita cari nih pak Kita mencari sosok itu sebenarnya Kebetulan kita kemarin mencari sosok itu Hutannya itu gak jauh dari kebun bapak Hutannya itu ada di sebelah sana pak Nah kemungkinan aja sosok itu bisa aja nih Lari ke sini Yang bapak ceritakan itu bisa jadi itu Iya iya Berarti dia ngambil semua ayam yang ada di kandang depan itu ya pak? Iya Habis itu saya kan peliharaan ayam tuh Sambil-sambil peliharaan ayam Kalau tiap hari itu saya lihat ayam itu Ada kayak habis dimakan di daerah sini sini Bukan pindah tang gitu? Ya itu saya kurang tahu pak Saya kurang paham juga itu Seperti ayam itu bisa dua bisa tiga ekor itu pak Itu ini pernah juga kan saya ajak anak saya kan disini kan Nah itu kan anak-anak itu kan Katanya bisa ngelihat gitu kan Kalau umur-umur berapa gitu Dia ngomong sama saya Dia ngomong sama saya itu Dia ngelihat ada ini Makhluk itu ya tadi Makhluk itu Ini sedang membawa ayam itu Oh bener ya Mungkin entah itu dimakannya Entah itu apa Jadi gimana nih Zadega menurut penggambaranmu Makhluk yang dibilang bapak Yono tadi Bener nggak ini yang selama ini kita cari Zadega? Sepertinya sih iya Sob Coba nanti aku cek dulu ya Gila ya Oh Zadega coba untuk komunikasi Nampai ini nggak mau bisa Oh dia nggak bertahanan Sepertinya jejaknya sama baunya Sama yang kita temuin di Maraki Oh makhluk yang kita cari itu sama baunya Sepertinya dia lewat sini nih Kayaknya baru aja ya Pak ya lewat sini ya Biasanya nih Pak Iya dia lewatnya itu Sekitar berapa hari nih Kalau siang-siang itu kan kadang-kadang bisa ini Sekitar jam-jam 12 itu kan Siang itu? Pas sepi Oh pas jam istirahat Iya pas sepi-sepinya orang Iya sama sore Apalagi sudah hujan-hujan gitu kan Baru dia keluar Baru dia menampakkan diri gitu Oh berarti siang Berarti ada juga sama baunya Kalau kita tahu siang ada Kita cari siang juga ya kan Cuma nih lokasi yang kita temarin Siang nggak ada Mungkin benar aja dia kesini Untuk mengambil makanan sekitar Disini Yaudah sih Oke jadi Ini kan udah jam berapa hari Jadi ini bapaknya mau balik juga nih Oh iya ini saya mau balik nih Pak Kebetulan udah agak sore-sore Ya sudah Kalau gitu kita boleh ya Pak Kita eksplor disini Sampai ke huternya Oh iya nggak apa-apa Pak Iya Tapi Sampai harus Perlu hati-hati ya Karena Memang disini ada Ini Ada-ada angker gitu Penunggu yang lain juga banyak Selain yang Gendurung apa katanya Disini ada juga ya Ya ada juga Pak Karena di atas itu kan Ada bekas kuburan tua Kuburan tua ya Kuburan tua Gak ganggu Kalau yang ini nggak ganggu Enggak ngambil ayam gitu Penampakan Kalau yang itu yang Menjuruh tadi Bapak bilang Badannya agak besar terus sana itu Itu memang sering anak saya lihat gitu Pak Ganggu juga Ganggu juga Sudah ini kuburnya Di belakang sini guys Sampai di depan tadi Kita coba eksplor Yaudah Pak Aduh 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 Dalamnya yang mana Disitu masukkan Itu bawah babu Disitu dia bilang lihat Yaudah Terima kasih ah ah kayak gini caranya hutannya kita belum ada persiapan saya digaak ini kita nggak usah masuk dulu deh ya kan hutannya lebet banget coy betul kata bapak ini tadi kita nggak ada persiapan yang safety lengkap untuk masuk hutan di belakang apa kayaknya kita nggak usah masuk dulu deh gimana ada planning kayaknya kita nggak usah masuk oh di mobil kita ada bawa daging ya kita ada bawa umpan kan jadi kita umpan ke di pondok tadi situ aja bagus nggak aku punya ide sih sedikit gimana caranya biar dia keluar sore ini ini sudah menjelang senja kita taruh umpan di sini eh itu kuburan yang dibilang yang bapaknya itu oh ini ada kuburan guys jangan diinjak nih oh ini kuburan nih oh iya ini kuburan nah jadi kita pasang umpan di samping kuburan aja ikan di bibir hutan nya nih hutan rimbanya nanti kalau dia keluar otomatis dia ambil hutan umpan yang pertama kedua kita pasang umpan yang di pondok itu pondok-pondok yang pertama aja yang kedua nah nanti kita pantau dengan drone guys Drone kita tetap standby nih untuk pantau nih ya Oke gimana ya udah udah kita siapkan umpan dulu ya habis itu kita habis ini langsung kita cek di mobil aja ya Oke jadi kita udah menerbangkan drone guys ya kita bakal pantau dengan drone ini drone ini bertahan sekitar eh satu jam ya baterai yang ini ya dan kita udah punya baterai cadangan kita coba ya satu jam menunggu di drone ini terus kita terbangkan drone ini kita terbangkannya ke jauh guys supaya suaranya tidak terdengar dari apa hutan itu ya takutnya nanti nggak bakal mau muncul tapi setidaknya kita udah masang umpan di sana guys ya ada dua umpan yang pertama ada di pondok yang ini kedua kedua ada yang di bibir hutan itu guys ya nah makanya kita bakal mau pantau dari sini guys ya oke guys jadi kita berusaha untuk bersabar menunggu ya karena ini udah jam-jamnya ya kan kita lihat aja ya pastinya ada ya sadiga ya pasti ada penglihatanmu gimana ada karena kan jejaknya tadi kan aku lihat disitu kan emang bekas jejaknya dia itu jadi nggak jadi dia nyari makan di sekitar hutan ini di sekitaran itu dia ya kan karena juga hutan ini nyatu nyambung sama hutan yang kita kemarin explore cuman beda jalur nggak bisa kita lewat situ nggak bisa jadi jadi kita harus mutar mutar ini agak lumayan jauh mutar guys kita udah 20 menit nunggu dan belum ada tanda-tanda kemunculan penurau itu kita dekatkan nih belum ada nih semoga aja dia lagi mencoba mendekat ya ada yang muncul guys aduh guys ini gendolanya guys ini gendolanya kusam banget guys karena gini guys tadi kita bangasan jalan-jalan juga guys kita kita lagi apa mancing ya kita lagi kusam-kusamnya nih latihnya mukanya dia kusam nih guys ya kita semua kusam kamu gendolanya ada pergerakan tuh di hutan tuh wah ada pergerakan tuh guys ada pergerakan tuh 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 di dalam tuh kalau liat coba tuh kalau liat oh iya bener-bener wah ada kendolanya tuh 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 itu kalau liat lihat nggak enggak tuh ada pergerakan tuh di belakutan tuh kalau liat kita wah wah ada pergerakan guys wah ini itu muncul lagi oh iya bener gendol itu dia ngincep tadi kalau liat nggak oh dia menuju ku umpan yang kita pasang itu yang di kuburan sadegang dekat pohon pisang itu sadegang ya kan ah iya bener-bener bener-bener oh itu kalau liat nggak itu loh itu kalau kita masang tadi umpan di situ tuh tuh dia mencium umpannya kan oh iya oke guys kita pantau terus aja guys ya gimana nih guys oh ikan bener kan oh my god damn yo oh my god damn yo wah guys ini parah banget sih bener kan dia bener oh dia makan umpannya guys dia makan umpannya bener guys oh iya iya dia makan umpannya guys oh kita dekatkan dronenya dengeran deh semoga aja ya nggak 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 soalnya kita pakai baling-baling dronenya yang kedap suara maksudnya nggak kalau kedengaran suara gitu tuh guys oh my god damn guys tuh dia makan tuh udah makan umpannya tuh berdua ternyata berdua kan itu berdua berdua ternyata selama ini berduanya nggak sendirian guys dia ada temen-temannya tuh berdua dia waduh serem banget cuy kayak kayak apa ya kayak Bigfoot gitu ya udah pasti nih hutan Bigfoot ini guys ya nungguin di sini nih waduh dia senja nih senja dia keluar nih guys wah makanannya udah selesai bisa dimakan tuh tuh dia ngintip-ngintip tuh dia ngintip-ngintip nih tuh dia ngintip-ngintip guys memastikan apakah ada orang di kebun itu atau nggak ada ya kan tuh dia ngendap-ngendap tuh dia apa dia ngeprone tuh coba ngeprone ya kan di rumput-rumput supaya nggak ketahuan tuh ya kan jangan tau juga kan iya dia ngintip-ngintip kan ke arah pondok itu apakah ada orang manusia kalau ada manusia ini udah bakal ke situ dia kan besar betul ya Iya sih waduh kita pantau aja guys kita pantau aja tuh 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 dia mulai turun tuh merangkak dia satunya di belakang aja tuh tuh dia turun merangkak tuh tuh oh dia diturun kayak gitu supaya agar nggak terlalu ketahuan ya kan tuh dia ngintip tuh ke atas waduh ini kayak manusia pedalaman aja guys ya kita pantau aja oh dia masih belum tahu kebar dan ada drone kita di atas nih guys okeh dia mau menuju ke pondok itu mencari mengambil makanan itu yang ada di pondok ya iya betul-betul okeh wah turun juga siapa nih ya jadi itu ini cwe cwo deh siapa ya gue tahu periksa aja pak ini oh dia ngendap-ngendap jangan Pak ini dia ngendap-ngendap tuh dia ngendap-ngendap tuh oh dia kebawah lagi guys tuh kayak monyet ya kan gerakannya kayak monyet ya kan jalannya kayak monyet tuh oh dia ngeliat drone kayaknya oh iya dia ngeliat drone dia mulai sadar tuh dua-duanya oh tapi dia memastikan mungkin dia denger suara drone tapi dia nggak lihat makanya dia ngeliat ke atas tuh tuh lihat kayak dia tuh tapi dia masih posisi di situ dia masih bengong tuh tuh dia ngeliat tuh atas oh iya dia ngeliat tuh tuh dia ngeliat kan tuh dia ngeliat kan tuh dia ngeliat kan tuh dia oh iya dia masih banggang tuh oh iya oh dia lari dia lari dia lari guys tuh 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 dia samperin yang satunya wah guys ini bener-bener apa ya dia tuh keluar berdua dan dia nih posisinya dia lagi ngeliat drone guys ya dan dia tau keberadaan drone kita cuman dia gak lari ya kan dia mikirnya itu apa binatang atau apa makanya dia selalu liat terus dia berduan mungkin dia dengar suaranya kita pastikan aja dia berduan dia masih belum lari guys dia kayak masih ngeliat drone cuman dia masih bengong tuh kan dia masih bengong tuh tuh dia masih bengong tuh wah kan lari kan dia dia lari tuh ke dalam dia ke dalam tuh dia ke dalam tuh guys wah guys kita kehilangan jejak nih guys ya kita gak bisa juga masuk dalam situ ya kan iya yaudah kita modohom aja dah kita modohom aja aduh intinya kita intinya kita hari ini penelusurannya supaya tau aja kan keberadaan makhluk itu ternyata ada disini juga dan kita nanti mencoba untuk memburu makhluk itu lebih dalam lagi kan nanti kita pancing agar dia gak mengganggu warga sekitar karena kata bapaknya dia itu mengganggu yaudah guys mungkin sampai sini aja guys intinya kita tau keberadaan dia ternyata dia gak cuma sendirian ternyata dia berdua mungkin ada lagi pasukannya di dalam gak tau ya kan yaudah guys mungkin beda sampai sini aja bye yaudah 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 yaudah